Intro Ini kita sekarang lagi di Purwakarta Di rumah makan sate marangi Ibu Haji Yeti Cuma saya bingung nih Yeti nama perempuan harusnya haja Tapi ini kenapa Haji Yeti Satenya enak banget Harganya kompetitif Terus pengunjungnya rame sekali Sehari omsetnya ratusan juta ini saya kira Tempat parkirnya itu ada 2 hektare lebih Pekerjanya lebih dari 80 orang Yang kerja di sini Luar biasa pokoknya Kalau kita masuk wilayah Purwakarta Banyak orang jual sate marangi Tapi yang paling rame Yang Haji Yeti Ingat Haji Yeti bukan Haji Yeti Kipada Yeti nama perempuan Kita lihat plat mobilnya Ada yang B B, E Ada D Ada K Ada L Berarti ini dari mana-mana Di sini pengunjungnya Dari jauh-jauh Berarti ini pengunjungnya dari luar daerah Banyak sekali Ini sejak tahun 80 sudah ada Nah ini dadang negeri AB Berarti dari Jogja Pengunjungnya rame banget ini Waduh Aduh pengunjungnya udah kayak pasar malam rame banget ini Dari ujung-ujung luasnya 3 hektare setengah lebih Penuh semua Harus antri walaupun agak lama Yang penting enak Harga juga terjangkau Sip lah pokoknya Mantep Kita tinggal nunggu satenya sekarang Sambil nunggu satenya Kita minum es dulu Es kelapa Ini apa nih? Kerupuk apa nih? Keredok Keredok Jadi menu-nya macam-macam Di sini yang enak Nasi oncomnya Wah Nanti kita lihat Ini masih suasana pandemi Corona tapi rame banget Nah setelah klien lama kita nunggu Akhirnya satenya dateng juga Karena di sini pengunjungnya rame Kita harus sabar-sabar Tapi lihat Gede-gede Mantep Lihat Wah Mantep banget ini Sate kambing muda Ini ayam Ini sapi Ada kambing juga Ada Sambalnya Sambal tomat Keren banget Mantep banget ini pokoknya Wah pokoknya enak Nah Ini yang paling enaknya ini Yang terkenal di sini Nasi oncom namanya Kita buka nasi oncom Tutup oncom Nasi tutup oncom Ini enak banget nih Ini Rasanya enak Mantep Alhamdulillah ini habis Saya habis dua porsi Sate kambing Sama sapi Ini sedikit Sate ayam Masih nambah Ada kabar baiknya gini Kambing sama sapi itu ternyata Tidak mengandung kolesterol Jadi gak usah khawatir Makan sate kambing Sate ini Terutama kambing sama sapi Jenis yang perempuan Itu tidak mengandung kolesterol Karena dia mengandung Anak sapi juga Mengandung anak kambing Jadi gak mungkin Mengandung kolesterol Bener gak? Lihat tuh Abis muda semua Waduh Abis Lalu Laluan lapernya Nanti lain kali Kita datang lagi kesini Kita kan dari Majalengka Jadi gak boleh terlalu sering kesini Saya anjurkan juga Yang lain-lain tuh Jangan terlalu sering kesini Karena jauh Bukan apa-apa Karena tempatnya jauh Ibu Ajah Yeti Dulunya Hanya bermodalkan 200 ribu rupiah Pinjam Dari BRI itu Tahun Sekitar tahun 89-90 Ayahnya dulu Di depan sana Jualan es kelapa Kemudian Ibu Ajah Yeti Mencoba puncungan Jual sate Dengan modal Hanya 2 kilo 200 ribu Udah termasuk Untuk beli Modal nasinya Buat dagingnya Segala macam Itu pun di tahun-tahun awal Masih mengalami Kerugian Tapi Duryaw terus Yakin Yakin bahwa Usainya akan maju Di tahun kedua Tahun 90-an Dia bangkit Sate-nya jadi ramai sekali Jadi laku keras Jadi sekarang Dulu hanya sewa Sekarang dia bisa beli tanah Sekitar sini Mulai dari seribu meter Kemudian dia beli lagi Dua ribu meter Beli lagi satu hektare Beli lagi Sampai akhirnya kurang lebih Tiga setengah hektare Dia sekarang Sudah naik haji Anak-anaknya sekolah di luar negeri Bahkan ada yang jadi dokter Luar biasa Ini bisa jadi inspirasi kita semua Bahwa usaha itu Kita bisa mulai dari nol Tidak harus kita punya modal besar Dan langsung sukses Jadi kita harus prihatin dulu Modal kecil Yang penting kita punya keyakinan Punya kulutan Punya kesungguhan Untuk memajukan usaha kita Sekali lagi Ini inspirasi sekali buat kita Termasuk buat saya Tidak harus jualan sate Mungkin ada kemampuannya Apa-apa yang lain Yang penting Kita ulet Tangguh Untuk menghadapi ujian-ujian Tidak harus langsung sukses Langsung usaha kita besar Mulai dari nol Bahkan kadang-kadang Orang mulai dari minus Seperti buah jayati Kalau dipikir Dia bukan mulai dari nol Karena modalnya pinjam Berarti dia mulai dari minus Dari gak punya uang Gak punya apa-apa Sekarang udah sukses luar biasa Kali lagi Semoga ini menjadi inspiratif Buat kita semua Baru selesai bayar Tadi saya makan 8 orang Habisnya 1 juta 100 Itu baru saya Padahal pengunjungnya Mungkin lebih dari seribu Apakah Luar biasa Omsetnya Rata-rata disini Orang datang Gak mungkin sendiri Pasti bawa keluarganya Minimal bertiga Berempat Berlima Waduh Ini luar biasa Hasilnya Ini gak sehari Untungnya bisa 50 juta Kayak